Selamat pagi, kegiatan hari ini Zoom dengan Dapil saya di Malang Raya, sekarang ada di Desa Sumersu. Kontroversi Chris Dayanti setelah dirinya membuka gaji DPR, kali ini Chris Dayanti minta maaf bikin repot karena terjadi. Banyak tekanan untuk Chris Dayanti daripada netizen rakyat bahkan dari dalam praksinya sendiri. Banyak anggota Dewan yang tak suka dengan kepolosan Chris Dayanti dengan kejujuran Chris Dayanti membongkar gaji DPR selangit. Kali ini tak hanya Chris Dayanti dijauhi anggota DPR lainnya, Chris Dayanti bahkan dipanggil petinggi praksi PDIP. Chris Dayanti akhirnya meminta maaf dan mengakui dirinya salah terlalu jujur bahkan terlalu banyak bernyanyi tentang gaji selangit anggota Dewan. Para netizen tahu kemewahan yang didapat anggota Dewan dari rumah dinas, mobil dinas hingga bensin namun. Namun makin tahu lagi setelah Chris Dayanti mengungkapkan gaji selangit anggota Dewan yang mencapai ratusan juta tiap bulannya dan banyak kemewahan lagi yang dibongkar Chris Dayanti. Tapi pasti namanya regulasi, pasti akan ada pembaharuan, jadi perlu disosialisasikan. Oke, advokasi pagi ini bersama Kementerian Kesehatan tentang asetasi dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional. Jadi walaupun BPJS Kesehatan sudah 6 tahun ada. Banyak anggota Dewan yang tak suka dengan kejujuran Chris Dayanti membongkar semuanya hingga bikin heboh, jadi netizen mempertanyakan kinerja kerja anggota Dewan. Namun ada juga anggota Dewan yang menyebutkan pernyataan Chris Dayanti benar, itu bisa dengan mudah dicek di sekjenan. Kinerja kerja anggota Dewan memang sudah lama dipertanyakan para rakyat oleh pala netizen. Dan kini makin dipertanyakan lagi setelah Chris Dayanti membongkar uang masuk anggota Dewan. Kemudian banyak juga artis-artis yang kini berubah profesi menjadi anggota Dewan. Tak hanya Chris Dayanti, Chris Dayanti baru di kalangan ini sebelum Chris Dayanti bahkan mantan suaminya sendiri Anang Hermansa masuk jadi anggota Dewan. Usai membongkar gaji selangit anggota Dewan, Chris Dayanti dipanggil peraksinya sendiri dari PDIP. Tak mau menjadi simpang siur bahkan sudah memberikan klarifikasi, Chris Dayanti meminta maaf kepada rakyat dan meminta masalah ini tak diperpanjang lagi. Chris Dayanti mengaku terlalu sesumbar. Merah, merah! 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 Thank you so much! What are we going to wait for? One, two, three! Hey Keppalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.